Halo bosku, selamat datang kembali di Muta Aditya Channel Salam satu hobi Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga Ini video tahap akhir tentang proses penjinakan burung jalak kebu dari Ombyokan Dan di tahap akhir ini, saya mau lepaskan burung jalak kebu saya yang dari Ombyokan yang sudah saya jinakan Dan beberapa waktu kemarin sudah saya bikinkan tutorialnya tentang penjinakannya dari proses awal hingga tahap akhir ini Untuk di tahap akhir ini adalah proses pelepasan burung jalak kebu di luar rumah Jadi ini eksklusif, simak terus videonya, ikuti saya, jangan kemana-mana, let's go Nah bosku, sebelum kita mulai melepaskan burung jalak kebu dari Ombyokan yang sudah saya jinakan Ini nanti untuk burung jalak kebu yang dari Ombyokan Ini nanti akan saya pindahkan dulu kandangnya Karena kemarin sempat saya coba di dalam ruangan Tapi dia sulit masuk kandangnya yang sekarang karena mungkin terlalu sempit Jadi ini akan saya tukar dengan kandangnya Joni yang agak besar Dengan harapan nanti ketika dipancing supaya masuk atau kembali ke kandangnya bisa mudah masuknya Jadi langsung saja saya pindahkan, itu sudah saya siapkan Nah itu untuk burung jalak kebu saya yang dari Ombyokan Dan itu si Joni, ini nanti kandangnya akan saya tukar dulu Simak terus prosesnya ya Langsung saja kita action, let's go Nah bosku ini sudah saya pindahkan Tadi sudah dilihat prosesnya, sekarang langsung saja Ini nanti mau saya coba, saya lepaskan si duduk burung jalak kebu dari Ombyokan saya Mulai dari depan rumah dulu Nanti kandangnya akan saya taruh di sana Nah di sana agak jauhan Setelah itu nanti akan saya panggil dari rumah Nah nanti dia bisa datang atau tidak Ini eksklusif, jadi saya belum pernah coba sama sekali Langsung saja kita lihat Simak terus videonya dan gimana-mana Langsung, let's go Nah akhirnya mau datang juga Baru saja saya panggil Saya buka pintunya tapi langsung datang bosku Ini si Dudu Coba saya dekatkan Kameranya langsung kita buat mainan saja Let's go Akhirnya jinak juga Tung 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 Nah sampai tahap ini Aman-aman saja Dan tidak kemana-mana Tidak kabur kemana-mana Berharap juga tidak kabur Seperti Johnny kemarin Karena ini usianya saya jinakan lebih mudah Ini 3-4 bulan Nah yes Oke Ayo Tuh Tuh Oke sekarang Kita coba untuk Masukkan si Dodo ke kandang lagi Saya mau lakukan Seperti saya memasukkan Johnny Jadi saya pancing dengan jangkrik Apakah dia mau masuk seperti caranya Johnny Kita lihat let's go Ayo Tuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tampaknya caranya enggak berhasil Coba cara kedua dengan Lidi Ayo Terima kasih telah menonton B ponto Terima kasih telah menonton nah ini nampaknya caranya belum berhasil ini kita pakai lidi langsung kita pancing dengan jangkrik seperti yang saya lakukan kemarin let's go tuh nah ini sudah saya siapkan jangkriknya saya mereka dengan lidi ini pintunya kita hadapkan kedudu pintu kandangnya nah let's go tuh dapet juga nah bosku akhirnya prosesnya selesai juga dari tahap awal hingga tahap akhir dari mulai memancing dengan jangkrik hingga pelepasan si purunjala kebun dari umyokan di luar rumah jadi saya berhasil menaklukannya nih waktunya total satu setengah bulan jadi buat kalian yang baru aja mulai baru seminggu dua minggu itu masih jauh dari harapan Cina jadi sabar telaten dan rutin aja yang penting yakin kalau purunjala kebun yang kita beli dari umyokan itu bisa dijinakan kuncinya telaten dan sabar itu aja sekian video dari saya terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like subscribe dan semoga bermanfaat bagikan ke semua supaya temen-temen semua yang lain juga pada tahu informasi tentang burung jalak kebun dan cara menjinakan burung jalak kebun sampai jumpa di video selanjutnya Oh ya bosku di video selanjutnya saya mau coba lepaskan burung jalak kebun saya yang lama yaitu si Johnny yaitu nanti akan dua-duanya akan saya lepaskan di luar kandang atau di luar rumah jadi ikuti saya terus jangan kemana-mana sampai ketemu di video selanjutnya salam satu hobi selamat menikmati